seneng banget nih bisa ngobrol-ngobrol dengan Alexa ini salah satu apa ya ya wanita perempuan kalau wanita itu artinya beda ini perempuan kalau istilahnya kita tuh penjaga penjaga bumi lah penjaga lingkungan yang banyak sekali aktivitas yang langsung terjun ke masyarakat sama sekarang gimana di WWF di WWF di Alor di Reserce Sudah di SES di SES ya ini mungkin Alexa sendiri ini kan alumni ITK ya angkatan 48 terus sekarang tadi udah di WWF dan ya hari ini sih kita pengen denger kira-kira cerita perjalanan apa ya perjalanan Alexa selama ini dan aktivitasnya seperti apa terus ada gak hal-hal yang menarik yang bisa di-share ke ya ke kita ke pendengar atau penonton nantinya kira-kira apa tips yang bisa disiapkan kalau teman-teman ini mau bergerak di bidang konservasi atau di bidang lingkungan Bangga Sa Oke iya sebenarnya makasih banyak juga Bang Begin udah ngajak ngobrol-ngobrol gitu ya di spesi siang hari ini sebenarnya perjalanan awal saya ini sebenarnya banyak apa ya terhubung ke Bang Begin sih Bang Begin kayak membuka pemikiran terus membuka jalan juga gitu oh eh perjalanan jalan 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 saya kan di Jakarta di Bekasi gitu Jepo Detentri kenapa sih bisa terpikirkan untuk masuk ke dunia konservasi lalu ke masyarakat ke bahkan sekarang mungkin kerja di BNTT seperti itu mungkin juga ya mungkin bisa cerita sedikit ya dari perunut ya tapi gak apa-apa yang banyak nanti jadi autobiografi gitu buku ini kan catatan nanti siapa tahu berencana membuat autobiografi ada tinggal dicari gitu kan digital Arsip Arsip iya mungkin berawal dari masa kecil ya mungkin kalau anak-anak jaman dulu atau kecil sukanya main di sungai atau mungkin ke sawah gitu ya kalau di daerah atau kalau di kota mungkin sering main-main gitu sama teman-teman kalau saya justru dari kecil itu gak terlalu banyak kegiatan di luar jadi bener-bener sukanya baca baca aja cuma tahu baca jaman SB hidupnya cuma membaca buku tapi dari situ jadi banyak jadi banyak keinginan oh saya juga ingin nih seperti buku yang saya baca terus dari situ waktu SMP SMA suka film dan fotografi suka banget kayak melihat kehidupan di luar sana itu ada apa sih karena memang belum punya kesempatan untuk keluar kan memang masih di kota dengan rutinitas yang ada terus melihat kehidupan orang-orang di luar itu seperti apa banyak terpengaruh karena nonton National Geographic melihat jaman saya belum bisa nonton itu National Geographic bisa aja baca iya nonton National Geographic yang seru banget tempat-tempatnya mungkin sedikit banyak mirip sama Bang Edi Bang Wote cerita saya pikir ada di luar negeri ternyata ada di Indonesia cerita ceritanya di Kalimantan ceritanya di Papua atau mungkin waktu itu baru Kalimantan Papua Sumatra mungkin iya luar besar dan oke saya kayaknya juga pengen nih ambil bagian dari dunia ini gimana ya caranya tapi masih dalam mimpi pengen kepikiran atau tuh pengen jadi pembuat film supaya bisa jalan-jalan terus diperkenalkan sama Oh yang kebetulan ada di luar dan kebetulan ngeliat pameran fotografinya Bang Ramadian Bakhtiar oh yang di kill ya yang di kill waktu itu modelnya kayaknya Bang Begin ya yoi legend banget itu foto itu sampai Jerman loh hebat sekali iya saya sendiri belum nyampe itu Jerman fotonya tapi sudah dilihat sama Om saya juga jadi Bang Begin sudah sudah sampai lah gitu terus dibukakan lah pikiran saya sama Om saya Indonesia tuh udah 70%nya wilayahnya adalah laut terus belum banyak orang yang mungkin terjun di bidang itu menurut Om saya ya padahal sebenarnya tuh udah banyak gitu banyak ya terus akhirnya oke saya ambil kuliah carilah belum sebelum kuliah akhirnya kontak Bang Ramadian Bakhtiar ngobrol-ngobrol gitu ternyata beliau bukan hanya fotografer aja bukan hanya buat film tapi ternyata peneliti karena beliau bisa se-expert itu karena beliau adalah peneliti terus ngobrol banyak meskipun juga peneliti plus seniman gitu ya kalau kalau lihat sih Bang Rama tuh agak seniman gitu 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 terus juga terus juga akhirnya pas itu cuma ngobrol-ngobrol diskusi aja masih SMA coba ngobrol apa gitu kan luar biasa itu terus habis itu pas tugas akhir SMA kita ada tugas akhir terus mau nyari apa ya pengen nulis nih tentang dunia bawah laut gitu terus akhirnya dari Bang Rama diarahkan ke Bang Begir oh dari Rama iya 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 lalu tahun berapa itu ya SMA itu tahun berapa ya kayaknya 2010 Bang 2010 ya 10 tahun yang lalu itu pertemuan kita pertama kali tuh ini siapa lagi ya di McDonald mau ngobrolin apa terumbu karang apa gitu ya antara ya gue juga ya oke kita ngobrol deh ngobrol apa ya saya juga gak ngerti waktu itu tapi seneng banget apa ya para orang yang udah berjalan duluan waktu itu Bang Begir juga udah dosen kan ya di kampus ya itu terbuka untuk anak-anak muda yang mau belajar yang mau cari tau maksudnya karena memang belum tau apa-apa gitu jadi gak betul cerita pengalaman dia terus akhirnya saya nulis referensinya dari penama buku laporannya Yayasan Trangi yang terbuka orang Jakarta yang waktu itu Bang Begir juga itu sih namanya ternyata ada Mbak Estra Mbak Eddie sama Mbak Safran yang juga sekarang saya sudah tau semua sudah kenal semua ini kayak terhubung gitu terhubung ya ya Alexa harus bikin buku kayak gitu juga buat legacy atau apa gitu itu apa mumpung di lapangan kan kalau data atau apa itu kan semua orang bisa cari ya tapi kalau lewat buku tuh cerita di lapangannya yang pengalaman itu yang tiap orang gak akan berbeda eh kok aku yang ngobrol sih Alexa boleh Bang pengen sekali sih sampai di pas belum berangkat ke Alor tuh memang sempat beli buku gitu ya ini kayaknya mesti nulis buku kayak gini juga tapi ya gitu lah karena kerja ya terus mungkin mencari balance gitu ya dari dunia kerja gitu jadi semoga ya ada kesempatan selanjutnya Bang untuk menulis ini ya betul karena pengen sih itu ya Bang karena kalau kata Pramudia kan menulis itu adalah untuk keabadian nice itu ketipan dari buku yang mana Bang atau apa ya mungkin bumi manusia ya kayaknya itu kalau gak salah sih iya pengen sih menulis karena memang juga dari dulu setelah ada kegiatan Bang Begin selalu menagih kan mana nih tulisannya gitu kan jadi kita juga semakin harus itu kepake tuh sebenarnya di dunia kerja tuh ya betul apalagi temen-temen yang di lapangan kan bikin report bikin apa itu kan ya daily basis enak itu sebenarnya terus-terus di kampus ngapain nih itu tadi kan sebelum nyampe kampus tuh nah masuk IPB gimana tuh rasanya tuh masuk IPB kaget sih sebenarnya karena karena saya anak Jakarta gitu ya maksudnya mungkin sekarang sudah sudah semakin favorit ya IPB ya sekarang masih disitu aja posisinya sih masih ya oke tapi kayaknya anak kota yang memilih di IPB itu gak terlalu banyak gitu kebanyakan kan memang seluruh Indonesia kan jadi kayak melihat miniatur Indonesia yang saya juga belum terlalu kemana-mana gitu paling cuma tahu Pulau Jawa aja gitu kan jadi masih belum tahu Indonesia tuh kayak apa sih manusia-manusianya seperti apa gitu jadi kayak melihat Indonesia mini di IPB dan kebetulan karena ambil jurusan yang juga mungkin jarang ya seangkatan cuma 70 orang itu tidak terlalu besar ya di Indonesia sih besar kalau di itu udah banyak iya banyak itu itu banyak ya 70 itu banyak banyak tapi emang kalau dibandingin ekonomi dibandingkan itu ya sedikit terus masuk ke jurusan itu ITK IPB gitu sebagai pilihan pertama juga tersyukur juga sih bisa masuk IPB gitu ternyata ternyata sebanyak ini yang mau se-Indonesia kenapa? iya ternyata gak gampang saya juga kok bisa masuk gitu saya juga ngeran aja gitu apa namanya setelah masuk melihat miniatur Indonesia terus masuk asrama itu hal yang baru sih untuk saya karena ya jadi melihat banyak hal aja terus kan bosan ya di asrama ngapain nih terus terus akhirnya gabung ke FDC sebenarnya sebelum masuk kampus juga sempat konsultasi gitu sama ada temannya teman teman saya punya kakak temannya teman saya punya kakak itu Mbak Casey ke Santra Tania dia dari awal dia dari awal bilang pada saat saya bilang mau masuk ke lautan dia bilang oh harus masuk FDC oh oke cuma disimpan aja tapi begitu sampai kampus oh ya kayaknya dulu sempat ada nih yang harus harus masuk FDC terus coba masuk FDC dan ternyata luar biasa sih dapat banyak sekali pengalaman hal-hal yang terbayangkan sebelumnya kayak salah satu yang saya paling bersyukur sih kita diajak untuk melewatin batas maksimal kita gitu hal-hal yang gak pernah terbayangkan kayak kegiatan fisik lalu juga menjelajah ke beberapa tempat di Indonesia bukan hanya kalau yang saya tahu kan hanya ke Pulauan Seribu karena deket dari Jakarta ternyata saya dapat kesempatan sama teman-teman itu ke Kalimantan Barat lalu juga ke NTT jadi ikut dua kali ekspedisi berarti ya Alexa ya apa yang ikut dua kali ekspedisi bahagia banget sih wah keren banget aku aja sekali tapi Mbak Begin sekalinya langsung ketua kan jadi mulai dari di Kepulauan Seribu kita kan kayak training untuk belajar divingnya itu ya Bang itu pengalaman yang gak terlupakan sih karena diajak untuk membuat kehidupan di dalam pulau itu pulau kosong terus kita harus bikin rangkaian listrik terus harus isi tabung dan nyelem langsung di depan lautnya itu kayak buat saya yang anak rumahan anak kota cuma tahu naik bus gitu itu hal yang baru jadi dan disini senior gak akan marah tanpa sebab jadi bener everything comes with a reason jadi kayak kita udah dibuat udah diajak untuk merencanan sesuatu lalu rencananya tidak berjalan dengan baik lalu solusinya apa jadi apa ya kita dilatih untuk bisa berpikir kritis dan juga solutif gitu dalam keadaan terpekan gitu jadi ya belajar banyak sekali sih terus ya sering berpikir kayaknya ini terlalu berat buat saya tapi karena ngeliat senior-senior yang keren-keren termasuk Bang Begin dan teman-teman senior-senior yang lain kok mereka bisa kok saya gak bisa gitu akhirnya itu sampai akhir sih dan ya belajar belajar komitmen sih kayak ya banyak sih yang dipelajarin di FDC sebenarnya kunci di FDC tuh satu sih kalau menurut saya ya kalau mau sukses di FDC gak banyak ngeluh aja ikutin aja sistemnya kita gak capek tapi kalau kita against ya capek fisik sama capek perasaan tuh jadi teman-teman yang tumbang-tumbang tuh mungkin dia against di dirinya jadi ya jadi capek banget jadinya ya itu sih kayaknya di dunia nyata juga kayak gitu kali ya ketika ada pilih kita milih sesuatu misalnya kayak Alexa nih milih di mana di BPF di Alor ya kita komitmen aja sebenarnya tadi komitmen gitu ya kita udah milih disini kita jalanin keren dan itu saya juga mikir sih banyak yang teman-teman yang cabut gitu ya banyak teman-teman yang keluar dan gak menyelesaikan iklatnya medikal latihannya terus saya dari SMP suka baca buku psikologi jadi buku tentang bukan psikologi tapi motivasi ya pengalaman orang lain gitu ya mungkin yang dialami gitu jadi saya melihat patternnya gitu buat teman-teman yang gak selesai mungkin dia akan pasti ada ada tantangannya lingit-lingit diri yang dihadapi gitu ya dihadapi gitu nah itu saya mikir mau cepat atau lambat kita akan kita atau siapapun gitu dengan batasan itu kita akan diajak untuk apa kalau kita gak nyelesain masalah ini sekarang kita akan ketemu lagi di fase yang berikutnya gitu iya betul jadi gak bisa nyelesain kita gak mungkin akan ditantang lagi bisa gak nih kamu nyelesain tahap yang ini batasan ini gitu gak naik kelas jadinya kalau gak diselesain betul jadi mau selesai mau itu hasilnya bagus atau enggak yang penting selesain dulu gitu nanti kan kita bisa refleksi lagi dan itu sih yang saya pelajarin minimal jadi motivasi diri dan teman-teman di kelas waktu itu karena lumayan juga dari sekitar 40 ya cuman 7 bahkan terakhir cuman 6 ya emang emang segitu jadi apa ya bayangin kalau gak ada FBC ya bayangin kalau gak ada FBC kan orang-orang kayak Alexa gak ditemukan tuh gimana tuh bang ya kan ya berproses ya maksudnya kalau orang-orang oh ini dibalikin lagi iya terus sudah di sampai FBC terus apa tuh value-value lain yang didapet di kampus terus kalau ilmu yang dipelajari sih sebenarnya baru akan dipelajari di tahun depannya pada saat masuk ke jurusan karena di IPB kan kita masih TPB tuh jadi udah curi start nih udah belajar duluan nih lewat FBC udah belajar duluan dari FBC gitu terus di FBC banyak belajar selain berenang gitu ya berenang 1 kilo berenang berapa kilo gitu iya kita sebut aja mentornya iya 1 kilo 2 kilo 3 kilo tapi kita juga bisa gitu jadi tadi sih apa melewati batas-batas fisik gitu ya selain skill berenang lalu juga skill menyelam selanjutnya kita belajar scientific diving bagaimana sih ngambil data terubu karang yang waktu itu cuma bisa saya baca angkanya ini maksudnya apa ya kenapa terubu karang semakin menurun ya dari waktu itu pokoknya laporannya kan 2009 mungkin laporannya 3 tahun terakhir gitu dari saya kurang nafas mungkin dari 2005 secara berkala gitu sampai 2008 kenapa datanya kok semakin menurun ya kenapa ya dan kenapa ini udah bisa menulis bisa bercerita tentang apa yang ada di laut terus kita belajar identifikasi masuk kan masuk kita belajar bagaimana caranya kita belajar bagaimana cara identifikasi terubu karang jenis-jenis yang ada dan kalau saya lihat kan ada beberapa spesialisasi ada terubu karang ada ikan ada makrobentos terus skill-skill lain kayak ambil kutu dan video bawa laut gitu ya yang menyenangkan gitu masukkan dalam suasana tertekan ya jadi kita bisa bikin film terus bisa nulis akoran bisa terus juga berkesempatan ikut ekspedisi itu kayak gongnya nih gong dari kegiatan FGC itu setiap 2 tahun ada ekspedisi itu kita ke Sambas Palo itu juga wilayah kerja WWF lalu di NTT di Pulau Sabu di Kabupaten Sabur Ejua itu wilayah kerjanya ada 2 LSM di WF sama TNC jadi dari situ semakin deket nih sebelum kebayang sebenarnya kepikiran ada di Discovery Channel gitu kan nonton ke awal gitu bisa masuk ke dunia itu sebagai peneliti atau di LSM udah sih bang terus ya belajar banyak kalau saya sih um Terima kasih. 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 Siapa? Siapa, Pak? Tidaklah ketik kali ini ya. Perlu membangun kesenangan demi kesenangan itu sih, supaya apa yang kita inginkan tetap sesuai real. Jangan sampai mungkin pergaulan juga ya. Kita juga mesti mencari teman yang cocok, yang sejalan. Yang saling menyemangati. Kayak Bang Begin dengan Bang Hawis. Saling menyemangati. Ya, itu ada tandemnya. Karena kalau sendirian, kita kadang-kadang apa yang kita lihat juga gak seluas kalau berdua kan. Atau rame-rame. So sweet sekali Bang Bang Begin, berdua. Ada donbi satu lagi kan. Oh, jadi bertiga ya? Bertiga. Jadi, ya perlu ada tim juga untuk saling support. Kayaknya sih. Nah, kecemplung di WWF gimana ceritanya? Waktu itu sebenarnya memang sih tahu. Kita kan taunya WWF itu salah satu LSM yang paling besar ya untuk konservasi gitu ya. Tapi kita kan waktu ekspedisi, waktu ekspedisi yang di Sambes Malo, yang di Kalimantan Barat, kebetulan juga memang wilayah yang kerja WWF. Ada pantai peneluran penyu terpanjang se-Indonesia, ada 73 kilometer gitu. Panyu semua bertelur, itu udah ketemu sama WWF. Oh, WWF baru tahu hanya ngukur penyu, hanya melihat hewan-hewan laut kayak gitu. Hanya terpikir itu, lalu waktu di NTT, ke TNC. Tapi belum terlalu tahu. Hanya tahu mengelola kawasan dan ada budidaya rumput laut fokusnya gitu. Jadi saya semakin, apa ya, bidang-bidangnya semakin luas lah saya. Tahu sedikit tentang banyak gitu. Sebenarnya juga, pada saat menulis kan juga harus tahu banyak hal ya, karena saya juga suka nulis gitu. Jadi, pada saat ada bukaan di Jarkoman di kelas, ada bukaan untuk Responsible Marine Tourism, wisata hari di WWF, yaudah saya ngelamar aja tuh. Lamar, terus ternyata kita terima. Tapi sebelumnya sempat manggang juga dua minggu, bantuin, bikin laporan aja sih. Cuman, saya kayak, saya mau kerja apa aja deh gitu. Yang penting tetap di bidang konservasi gitu. Mau itu bidang, mau itu saya harus belajar hal yang baru, ya gak masalah, selagi menyenangkan dan masih on track lagi. Iya. Betul itu sih. Nah, itu bidang yang cukup baru tuh bang. Marine Tourism, selama ini kan paling wisata tuh ke kota, wisata ke daerah yang budaya gitu ya. Iya. Baru kali ini saya tahu oh Marine Tourism. Terus, karena memang background di kelautan, ternyata cukup jadi dasar yang kuat juga untuk ke situ gitu. Bisa cerita dikit gak? Apa sih yang dikerjain sekarang? Sebenernya kalau sekarang ini kerjaan saya yang ketiga, udah kayak udah beberapa tahun sih. mau diganti? Iya, ganti-ganti ya. Jadi, waktu itu kan pertama di, pas ke daerah selesai lulus, langsung ke Bali, itu di Marine Tourism. Responsible Marine Tourism. Waktu itu saya masih asisten, lalu bantu koordinator yang di wilayah Sunda Banda untuk merancang, sebenarnya udah ada waktu itu, kayak protokolnya gitu, kayak standar-standar, gimana sih wisata yang bertanggung jawab itu dilakukan. Jadi, kayak tim yang, tourism yang di Bali, udah bikin kayak, waktu itu juga dengan senior saya sih, kebetulan ada senior FGC yang juga kerja di situ. Itu, mereka bikin protokol kayak, bagaimana cara wisata, pengamatan hewan laut yang bertanggung jawab, bagaimana aktivitas sebahari, kayak snorkeling, diving, terus parasailing, ataupun jet ski, dilakukan secara bertanggung jawab. Jadi kayak, membuat standar-standar operasi kayak, apa ya, practical guideline lah, kayak SOP-nya gitu, untuk wisata seperti apa. Lalu juga, gimana cara berinteraksi dengan masyarakat, dan juga mendorongkan supaya, masyarakat jadi pelaku dalam wisata. Dan, apa lagi ya? Ya, kurang lebih, oh sama, satu aspek yang, jadi tanggung jawab saya juga waktu itu, untuk bagian jejak ekologi. Jadi kan kita kalau traveling, pasti akan menghasilkan jejak ekologi yang besar, karena transportasi, dan barang-barang yang kita konsumsi, dalam perjalanan. Dan itu, sebenarnya, jadi benang merah sih, untuk pekerjaan saya sekarang. Nanti, saya cerita lagi, lebih lanjut. Nah, setelah di Bali, nah di Bali itu, satu tahun, saya keliling bang, ke beberapa tempat, jadi karena ada, namanya juga turisme, jadi memang konsekuensinya, konsekuensinya, Iya, kan memang, cita-citanya jalan-jalan sebenarnya. Emangnya, anaknya jalan-jalan. Apa? Ke beberapa tempat, kita kan ada program, namanya Signing Blue, jadi gimana caranya, supaya, standar-standar tadi, itu bisa di, implementasikan, bisa di, diperhatikan oleh pelaku usaha, maupun wisatawan, dan juga pemerintah, pastinya. Jadi, kita bekerja di beberapa level sih, Jadi, waktu itu, kebetulan, masih kerja di swasta, di sektor swastanya. Swastanya, ya. Kita punya kayak, member, untuk platform Signing Blue ini, di beberapa kota, kebanyakan di Marine Protected Area, atau di kawasan konservasi, di beberapa tempat di Indonesia. Jadi, ke sana, lalu kita nilai, bagaimana, bagaimana mereka beroperasi, apakah standar-standar sudah terpenuhi, lalu juga, lebih ke advokasi, atau, mereka sudah mendorongkan kebijakan apa, di wilayah mereka bekerja, intinya, bagaimana mereka bisa berkontribusi. Jadi, sama juga, dari segi, apa namanya, sejak ekologi, atau, konsumsi, sehari-hari usaha mereka, itu seperti apa, praktik-kontribusi, itu kita nilai semua. Udah deh, ke beberapa tempat, kurang lebih ada, tiga atau empat, beberapa tempat ya, satu, dua, beberapa tempat di Indonesia, saya mikir nih, masa saya cuma muter-muter aja ya, terus saya bisa buat apa, gitu. Jadi, pada saat ada, bukaan, untuk, kerja di awal, terus saya bilang, apa, saya ditawarin, mau nggak ngisi di sini, karena saya juga cerita, bahwa, pengen deh kayaknya, kerja di side, gitu. Iya. Kayaknya pengen, masih muda. Iya. Semua orang juga bilang gitu, gitu kan. Jadi, apa, kayaknya perni, gitu. Apalagi, Mbak Casey yang waktu itu saya, kontak, gitu, berarti dia juga kerja di Papua, gitu. Oh, dia bisa, kenapa saya nggak, gitu kan. Iya, dia di Cendrawasi tuh. Dia di Cendrawasi, dan fokus di Wilshire, kan. Iya. Nah, terus kalau yang waktu itu di Kalimantan Barat, juga ada sosok perempuan yang, membuat saya terinspirasi juga, ada Mbak Dwi, Dwi Sutraki, dia dokter hewan. Dokter Dwi. Mbak Dwi, dia di, dia pokoknya ahli penyul lah, sampai sekarang masih, adalah ahli penyul di Indonesia, gitu. Jadi kayak, oh mereka aja, sosok-sosok perempuan itu bisa, gitu, bahwa, jadi, apa ya, menyemangati saya bahwa, saya perempuan ini meskipun dengan keterbatasan, dan, ya, dengan, saya bukan keterbatasan sih, cuman dengan kemampuan yang ada, saya pikir kenapa nggak bisa, gitu. Akhirnya, ngisi di Alor. Jadi, di Bali setahun, kalau di Alor sekarang, mengincap tahun ke-3. Mau, eh, menuju tiga tahun sih, Bang. Nah, setelah di Alor, itu untuk program konservasi duyung. Nah, disitu, lebih ke, gimana masyarakat mau lindungin duyung, dan yang mana mereka juga sudah mulai lindungin, karena itu adalah, salah satu destinasi daya tarif wisata, di sana. Akhirnya, jadi, kita coba buat, saya, SOP standar di lingkaran kabupaten, di lingkup kabupaten, yang juga memang, dari masyarakat sendiri sih, sebenarnya yang, membangun itu, kayak sebaiknya tidak dipegang, sebaiknya tidak berenang, itu dari masyarakat, yang kita dukung juga dengan riset-riset. Waktu itu juga risetnya bareng, ada senior juga di ITK, Bang Erik, sama ada yang S2, Bang Juraj, terus sama teman-teman di WAF juga, sedang dinas-dinas gitu, jadi kita lihat tingkah lakunya, memang sudah berubah, jadi memang benar-benar perlu ditegakkan nih, kita perlu, samakan nih, perlu ada tata caranya nih, kalau mau melakukan pengamatan dugong, pengamatan duyung, sudah, lalu juga kita kembangkan wisata di desa, jadi ada tiga desa, tiga desa yang kita lakukan aktivitas ekowisata, di sana, dan ini nyambung juga sih, sebenarnya waktu saya ke Kalimantan itu, memang kita, waktu ekspedisi yang, ekspedisi FDC, ekspedisi Janteleng 12 itu, kita kayak ngelihat potensi wisata di sana, jadi kayak nyambung aja sih, semua yang udah dilakuin, karena memang banyak yang disuka gitu ya, jadinya akhirnya dapet teman merahnya gitu, iya betul, lalu membangin ekowisata desa, kerjasama sama tur operator, justru saya, banyak belajar sekali waktu di Alor ini sih Bang, jadi, gimana caranya kolaborasi, lalu juga menyatukan isi-misi bersama, baik di level masyarakat, maupun di swasta, dan juga di kabupaten, dan, apa ya, belajar banyak juga, dari teman-teman dari Yayasan Wisnu, jadi kebetulan, mereka yang punya platform, atau punya pengalaman, pembelajaran yang banyak tuh, di Bali, untuk pengembangan ekowisata, karena, ternyata perjalanan pariwisata tuh, tidak semulus yang kita bayangkan gitu ya, karena, banyak, kemarin kita udah ngobrol banyak juga ya, sama Bang Begin ya, justru wisata tuh, jadi ancaman di satu sisi, tapi juga hal yang, kegiatan yang, apa ya, terus akan bertunggu gitu, ke depannya. Iya, betul. Ya itu, harus di set up ya, master plan-nya harus, jelas supaya, dia nggak, jadi, wisatanya berkembang, terus lingkungannya jadi rusak kan, kayak gitu. Apalagi di pulau-pulau kecil, yang, yang sumber daya lahan, dan lain-lain itu, terbatas juga. Wah, keren banget ya, Alexa ya. Udah berarti, udah berapa lama itu? Empat, lima tahun ya? Udah, ber... Empat, tahun keempat, emang menuju empat tahun. Iya. Tapi, semakin ketemu orang, semakin belajar, tuh semakin merasa, makanya, apa ya, perlu fokus nih, dalam satu bidang gitu, karena, apa ya, istilahnya, ketemu dengan orang-orang, yang memang hebat, di bidangnya masing-masing gitu, kayak, yang tadi saya cerita, di Ayasan Wisnu, kenapa mereka jadinya, akhirnya, fokus di ekowisata, karena mereka mau kembalikan lagi nih, jati diri orang Bali, yang sudah terdegradasi gitu, karena wisata massal, karena maesturism. Iya. Kayak, memunculkan mereka, sebenarnya mereka, itu petani layan gitu, yang akhirnya dipaksa, untuk ke arah, bukan dipaksa sih, karena permintaan ya, permintaan. Permintaan. Permintaan, dan peluang-peluang yang akhirnya, membuat wisata, apa, menjadi, hal yang mewah gitu, padahal sebenarnya, wisata tuh bisa, menjadi, kayak kita berkunjung, dan mengalami, apa yang ada di sana. Iya. ya itu yang, yang perlu ini. Ya memang, ya perlu flagship kita juga, di dunia ini, kita, mau direkognisi sebagai, apa dan siapa gitu, dan itu memang apa sih, kayak, perlu proses juga, kayak gitu, jadi, ya, ya memang harus kayak gitu sih. Lama-lama kita memang fokus, tapi nanti, dalam satu posisi, akan, melebar lagi. Kalau udah ngomong kebijakan, manajemen, dan lain-lain itu, ya akan, nah, di lapangan itu, kalau menurut aku, memang tempat jadi, apa ya, jadi, pembelajaran yang, yang penting juga, gitu. Jadi, walaupun kita fokus, terhadap, apa yang kita kerjakan, tapi, tetap, pasang mata juga, apa, dengan hal-hal lain, gitu. Siapa tahu nanti, itu jadi, apa sih, ya yang penting lah, buat kita, someday, somehow, apa gitu. Kayak gitu sih. Kayak gitu. Nah, Bang, semenjak ada di Alor, terus mengamati hidup, masyarakat, gitu ya, di sini juga sebenarnya, kurang-kurangnya kayak di Bali, mereka tuh, petani layan, terus juga, istilahnya, kalau dibilang kemandirian pangan, ketahanan pangan belum sampai, tapi cukup mandiri lah, istilahnya mereka punya, hasil kebun itu, mereka bisa konsumsi sendiri, yang mana sebenarnya, itu jati diri orang Indonesia, sebenarnya, pada, kikatnya gitu ya, bukan hanya orang Indonesia sih, cuma, saya lihat kayak, sebenarnya orang Indonesia, zaman dulu gitu ya, masih menerapkan itu, kayak punya kebun obat, lalu, apa, nanam, punya tanah untuk bisa nanam, apa, yang perlu mereka konsumsi gitu ya, itu, itu yang ngejati diri itu, yang kita sudah, apa ya, lupakan gitu mungkin ya. ya kita kan, mau cari praktis aja gitu, ya sekarang misalnya, turisme down, gak punya tanah, gak punya ini, gak bisa makan. Betul, akhirnya, akhirnya, tapi ya bagus juga sih, bukannya, mengglorifikasi corona gitu ya, cuman, lebih kayak melihat sisi positifnya gitu. Kenapa? Membuka, wawasan baru ya, bahwa, harus siap-siap. Iya, pada saat, sebenarnya saya udah mulai tertarik, ini masuk ke bidang yang saya sekarang, sukai sekarang emangnya, karena pada saat tadi, belajar turisme, dan melihat referensi dari banyak tempat gitu ya, Loko Tobi, Labuan Bajo, dan Pertama Nasional Komodo, lalu lihat di Papua, lalu lihat di Maluku, tapi tidak terlalu banyak sih, lebih banyak banget di NTT, itu, melihat, apa ya, bagaimana kita bisa, mengetahui, strategi penghidupan gitu, atau life-life strategy kita, untuk bisa bertahan hidup gitu, dan juga, memaksimalkan potensi yang kita punya, yang, yang kadang-kadang, orang-orang, mungkin, gimana ya, bukan orang-orang sih, mungkin pada saat saya belajar di kuliah, itu, saya hanya terpatri pada, kelautan gitu, hanya kelautan, dari pulau-pulau kecil gitu, tapi sebenarnya, bagaimana, kedepannya, mungkin sebagai mahasiswa juga ya, dan juga sebagai, setiap instan manusia gitu, kita perlu bisa melihat, lebih holistik lagi, akan apa yang, akan apa yang ada di dunia gitu, kayak, kita tuh fitrah, fitrah, kita tuh jati dirinya tuh, seperti apa gitu, kita tuh, apa ya, bisa membuat, kalau kita ngomong tentang sustainability ya, kalau kita ngomong tentang sustainability, bagaimana, hidup ini bisa berkelanjutan, dan juga, menguntungkan, kita bisa berbagi, gitu, kita mesti, belajar satu skill sih, satu atau dua skill gitu, untuk bertahan hidup gitu, nah, kalau saya, yang saya belajar tuh, life skill, menyelam itu, life skill, berenang tuh juga, itu untuk bertahan hidup gitu ya, kalau ada tsunami kita, atau ada banjir, apakah itu kan, tapi yang saya, rasa kita perlu punya tuh, kalau saya pribadi gitu ya, itu adalah bercocokan, sih Bang, karena, pada saat tadi ya, kita lihat, ucap ekologi pada saat wisata, terus, apa namanya, pola konsumsi kita, yang udah berubah gitu, sebenarnya, kemandirian, atau kemampuan kita, untuk menghasilkan pangan kita sendiri itu, jadi sebuah privilege, atau sebuah kemewahan gitu, karena semua, apa, hal-hal yang berjalan cepat, tapi kita bisa, tetap, jadi orang yang, tetap jalan dengan perlahan, lalu mengamati, dan juga, tidak terlalu terusik, dengan semua perubahan itu, itu sebuah privilege, yang sangat besar sih, kalau menurut saya, jadi, dari 2019, saya belajar permaculture, Bang, pertanian, permanen agrikultur, iya dong, kan tergantung pertanyaan, di sana kan, gimana? apa, hal-hal yang bisa dikembangkan, dan itu memang, memang penting ya, kita juga, ya sebenarnya, kayak di, IPB, kita kan diajarin juga, sebenarnya, aquaculture, gitu kan, cuman kan, tadi kata Alexa, kita, gue anak kelautan nih, ini, 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 makanya aku, kalau suggest ke mahasiswa, magang-magang itu, mending, magang di tambak, gitu, atau magang di, pengolahan ikan, misalnya, itu kan, ilmu yang, kita ngisi waktu, sekalian, belajar juga, gitu kan, atau, ke apa, NGO, dan ini, bisa juga, yang, yang, jauh dari, dari keilmuan kita, karena, itu bermanfaat sih, kan, sekarang orang, meliara ikan, dan lain-lain kan, udah banyak tuh, di, di rumah-rumah, gitu, kayak gitu sih. Ya, kemarin sih, waktu PKL, sempat magang, bukan magang ya, PKL tuh, di Budidaya Kerapu, itu seru, seru banget sih, kita melihat, dan juga, ada dosen juga, yang Budidaya kan, Bang Cacul ya, itu seru banget sih, maksudnya, ya selain, bidang yang kita pelajari, kita juga mesti tahu, banyak hal gitu ya, supaya bisa, jadi tadi saya bilang itu sih, punya pengalaman holistik, itu akan, beberapa hal. Dan mungkin, di dunia kerja, kayak Alexa, kepake juga, pengalaman magang itu kan, oh dulu kita, kalau ngurusin, Kerapu itu, ya, bisnis prosesnya, kita udah kebayang gitu kan, walaupun kita gak bisa budidayanya, tapi, punya experience itu, ya, itu, penting memang. seru-seru sih, sama juga, ya, jadi kayak, mungkin, saya orang yang cukup, apa ya, banyak mau gitu ya, kebetulan, dasar pembimbing saya, Mbak Nani, Mbak Nani bilang, kamu itu kayak, apa, atau suaminya yang bilang, kamu itu kayak, kayak Nani, kayak, kayak istri saya, kenapa, banyak mau gitu, jadi kayak, pengen ini, pengen ini, pengen ini, tapi, tapi karena itu juga, jadi punya, pengalaman yang, saya, banyak gitu, kayak, tahu ini, tahu ini, tahu ini, gitu, dan, pada akhirnya, memperkaya kita juga. Betul, karena, ya itu, ya proses itu akan, ke ini sih, bermanfaat lah, buat kita gitu, ya kan, hehehe, ya makanya, ya, sebenarnya kita beruntung, ya di perikanan, itu banyak jurusan-jurusan lain, ya kita sebenarnya, bisa aktif juga, belajar di, ya dengan, ikut kegiatan mereka, gitu kan, jadi, nggak perlu kita, ngadain sendiri, tapi ya ikut aja, gitu kan, cuma kan, mahasiswa kan, nggak ngerti, kalau dikaya ngomongin, kayak gitu, kalau sudah kerja, baru tahu, kayak nyesel, kenapa ya, dulu nggak gini ya, gitu, iya, hehehe, itu untungnya, karena dulu saya, waktu kuliah, banyak mau gitu ya, kalau ada kegiatan sini, ikut, gitu, dari sini ikut, gitu, jadinya, kayak, waktu itu kita pernah bersih-bersih, sungai di IPB, setiap tahun dari Lawalata, kan, mungkin safe hours itu, itu saya selalu peserta nomor satu, kayak, ya bang, saya mau ikut, gitu, bersihin, apa tuh, sungai, danau, terus juga, buah foto, intinya, mengetahui habitat lain, gitu, selain laut, gitu ya, karena kita kan, cukup fokus gitu, di laut, cuma tahu, Pulau Seribu, Pelabuhan Ratu, tapi juga, ternyata ada nih, habitat lain, gitu ya, danau, terus juga, kehidupannya lain, gitu, jadi belajar juga dari teman-teman yang lain. hal-hal yang kayak gitu sih, yang apa, yang kadang-kadang kita lupa lah, untuk berinteraksi, nah, kalau aku yang kayak gitu dulu, di kampus ya lewat organisasi, jadi organisasinya, macem-macem, gitu, ya memang, apa, itu, cara-cara, inilah ya, cara-cara kita, berinteraksi, dari, ikut organisasi apa aja, Bang Begit, kok jadi saya yang mau wawancara ya? Balikan, saya ikut organisasi apa aja, gak boleh ya? Saya, ikut apa ya, dulu sempat, bantuin sedikit sekali, di, apa, kebencanaan, cuman hanya sebentar aja sih, video itu tuh bikin, ada forum, reloan, tangga bencana, karena sempat ada, apa ya, kecelakaan, atau apa gitu, di bawahnya. Sesuai yang keseret arus itu, gak masalah. Tapi, lebih ke administrasi aja sih, karena yang ke lapang, gak mungkin saya juga, biasanya laki-lakiin ke lapang gitu. Iya. Paling, itu kalau yang di luar ya, tapi kalau yang di dalam, FPC, terus juga Himiteka, terus apa lagi? Kayaknya gak ada deh. Itu aja. Itu aja. Tapi, bersyukur juga sih, gak terlalu banyak, jadinya, fokus di situ. Iya, memang, intinya kan, bagaimana mengisi, waktu kita, di, selama mahasiswa kan. Kan banyak juga teman-teman, wah ikut. Ya pokoknya, satu organisasi tuh, memang, dia fokus sebenarnya. Gak, kayak, apa, nanti ilmu kita, terbatas juga. Ada Ayu dia, pita loka. Ada Ayu. Halo Ayu. Ngapain dia? Halo. Halo. Lalu masuk di sini, yuk. Kok udah mulai, bukan jam tiga ya? Bukan, bukan jam tiga, jam tiga. Salah-salah ini, gue meeting dulu. Hihihi. Oh hai, udah maaf-maaf. Halo Ayu. Alexa. Izin left ya. Iya. Banyak tau ya. Oh iya, ini gara-gara gue share, oh iya ininya, meeting roomnya gue, sama nih, buat yang nanti sore, dan gak ada password. Kayak gitu. Makanya pentingnya password. Itu acara apa? Itu yang diskusi, apa, penyelaman. tentang kisah selam. Jadi nanti sore jam tiga tuh, temen, ada temen yang hobi nyelem di gua, gua bawa laut, tadinya mau cerita gitu. Saya pernah nyelem di gua itu, tapi bukan gua sih bang, lebih kayak tunnel gitu. Iya, iya. Di Hukurila di Ambon, itu serem ya? Tergantung. Seremnya tuh, takut ngerusak karang, karena dekat sekali karangnya kayak di sini. Padahal tuh semuanya. Dan sustentabilism gitu ya. Jadi nyontrol sekarang gitu ya. Makanya jadi kayak, apa, mesti berhati-hati gitu, karena masuk ke tunnel, tapi tangkaram semua. Jadi gak relax gitu ya. Padahal semuanya mau wisata kayak, wah gitu, tapi corona medannya luar biasa, mantep banget sih. Oke nih, Ca, kita gak kerasa juga nih, sejam lebih nih kita ngobrolnya nih. Oke. Nah ini, pengen denger juga, sebenarnya ceritanya Bang Begin, mungkin harus ada satu episode yang Bang Begin cerita sendiri, ceritanya gimana sih? Nah iya, nanti kita cerita, ada itu. Nanti saya yang ngawancara aja. Siap, siap. Boleh, boleh, boleh. Ya kira-kira nih, apa ya, penutup nih buat teman-teman, yang mau, ya berkarir di, misalnya di bidang konservasi, bidang sustainable tourism, kira-kira, apa ya, tips and trick-nya, kayak apa tuh, berdasarkan pengalaman Alexa, dan mungkin ada orang-orang lain juga yang, bercerita gitu. Tips-nya sih sebenarnya, kalau untuk konservasi ya, pasti kan di sebuah lembaga, atau di sebuah bidang itu kan, luas ya capupannya ya. Nah dengan kita berbekal sarjana, wawatan, atau sarjana perikanan, itu sebenarnya kita punya, sudah punya bekal yang cukup gitu, untuk bisa masuk ke setiap bagian itu gitu. Cuma memang spesialisasinya dimana, itu yang nanti akan terbentuk lagi sih, pada perjalanannya, kenapa akhirnya saya juga masuk di sustainable tourism gitu. Gitu sih. Jadi lebih ke, apa ya, kemampuan kita mengintisari, apa yang kita sudah dapat, dari kampus, kehidupan kampus, baik itu formal, ataupun informal gitu, kayak school gitu, terdalam bidang kerjaan, yang kita ingin dalami selanjutnya gitu. Nah pada saat kita sudah bisa mengekstrasi itu, pasti kan nanti kan, jadi pada saat nanti teman-teman lulus, itu kan pasti ada bukaan, ada peluang-peluang, bagaimana kita bisa mengekstrasi pengalaman, pengalaman yang kita sudah punya, ke masing-masing bidang itu gitu. Mau itu, tadi di NGO, ataupun di, misalnya di Pementerian, atau misalnya mau jadi PNS, atau misalnya mau bikin usaha gitu, jadi lebih kayak, bagaimana kita bisa menyarikan, pengalaman dan pengetahuan itu. Terus juga, kalau untuk, apa namanya, sustainable tourism ya Bang ya. Sustainable tourism, udah banyak banget sih, itu kayak udah jadi trend saat ini, semua orang mau melakukan wisata, dan perlu, melatihkan wisata yang bertanggung jawab gitu ya. Lebih, ini sih, lebih aware dengan tempat yang dipunjungi, lalu juga pada saat saya, apa namanya, masuk ke dalam bidang ini, itu dituntut banyak, dituntut banyak banget sih, mulai dari bagaimana memfasilitasi masyarakat, skill komunikasi, dan menyampaikan tujuan, dan juga mengembangkan program bersama masyarakat, lalu juga belajar advokasi, advokasi dengan pemerintah, ataupun dengan swasta gitu. Jadi, nah ini gak akan bisa dilakukan nih, kalau pada saat zaman kuliah, tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi, sebenarnya dengan kita aktif di organisasi, ataupun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, itu kita sebenarnya terlatih untuk juga bisa, mempunyai skill-skill yang bukan hanya keilmuan gitu, yang bagaimana kita bisa mengimplementasi pekerjaan. Karena pekerjaan tadi itu yang Bang Begin bilang, gak bisa satu bidang aja nih, mesti lebih membelajar dari tempat lain, dan juga bisa mengaplikasikan itu. Jadi, malah kebanyakan soft skill sih, kalau hard skill, kalau skill yang utama itu bisa dipelajari gitu, tapi soft skill bisa juga dipelajari, tapi dilatih karena waktu gitu. Berarti kalau dihitung-hitung dari 2010 ya, ketemu Bang Begin, 10 tahun kemudian nih saya menyerap banyak sekali pelajaran dari semua orang yang saya temuin gitu. Jadi, itu akan jadi pengalaman seumur hidup sih, buat kita gitu, kalau mau bekerja dan ya untuk hidup. Iya dong, life skill. Termasuk kegiatan tanam ya. Termasuk kegiatan tanam, budidaya ikan, itu penting sih. Itu penting itu. Dulu saya juga, Pak Dedy kan selalu ngajakin, kita berkebun nih di atas nih, lihat kebun saya nggak? Aduh, ngapain sih Bapak ini? Kita ke lautan nih, ke gunung berkebun. Ya ternyata mungkin ya berdasarkan pengalaman dia itu hal yang penting dan bisa bermanfaat lah di masa depan. Buna Pak Dedy di mana, Bang Begin? Ya ada di situ, di Gunung Bunder. Seru sekali. Banyak nih sama tanahnya. Ya saya mesti main ke kampus lagi nih. Harus, nanti. Ini, apa, ngasih materi lah. Tentang sustainable tourism. Oke, Bang. Kalau ngobrol-ngobrol gini, pasti saya ngelantur gitu. Jadi kayaknya kalau, ngomong di kelas gitu mungkin lebih terarah. Sebenarnya yang dicari ngelanturnya. Kalau di kelas kan itu bisa dibaca gitu. Iya, iya, iya. Iya dong? Betul, betul. Karena kan yang ngelanturnya itu kan experience-nya gitu. Kayak gitu sih. Iya, Sa, kalau dari, aku sih terima kasih banget nih udah spare waktu di sela-sela liburannya. Kita sih harusnya libur hari ini, tapi dibatalkan. Bagaimana itu? Ya, itu. Gila. Jadi, ini sangat, apa ya, kalau buat aku, aku seneng ngobrol sama anak-anak muda, apa, alumni-alumni yang muda ini, karena banyak pelajaran yang buat aku sendiri itu penting juga gitu. Dan mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi, kenapa aku sendiri targeting untuk di podcast dan, apa, ya ini karena teman-teman ini, apa ya, ya pasti punya pengalaman yang berbeda dengan zamanku dulu gitu kan. punya tantangan yang berbeda, yang aku sendiri juga gak tahu apa itu. Dengan ngobrol-ngobrol gini, ya tadi bisa belajar juga dari teman-teman gitu. Dan ini keren banget nih. Ini kan baru berapa perset, berapa, baru seujung kuku pengalamannya Alexa nih yang diceritain nih. Bapak ini, Ibu. Belum kan? Iya sih. Memang kita ntar lo menyasar ini ya, teman-teman yang apa, generasi sekarang itu kita dengernya podcast selalu. Kayaknya baca blog udah gak terlalu ya. Saya masih suka nulis. Saya masih nulis gitu kayak, apa sih? Kalau blog pun harus dirajin-rajin di-share, ya bener. Enggak bisa kita, apa, ya harus, apa sih. Kemarin aku ikut seminar, blog, kalau saranku, blog, bikin berita aja yang paling belikin cerita lah di, yang lewat, apa, The Ticom, lewat Kompas Siana atau Indonesia yang nanti bisa terpublish jejak-jejak digitalnya. Ini aku juga baru nyoba sih podcast ini setelah era COVID ini. It's so easy gitu kan. kita sekalian wawancara, ada rekamannya, ada videonya, tinggal lempar-lempar aja di, mana, di YouTube sama di podcast. Karena memang Bang Begin dari dulu sudah membantu banyak sekali orang pasti untuk menemukan passionnya, untuk menggali dirinya gitu kan. Jadi, kayaknya dengan, biasanya kan mungkin Bang Begin harus effort lagi menjelaskan. Nah, tapi ini sekarang sudah di-share semuanya, jadi kayaknya sudah terkumpul jadi satu gitu di podcast gitu. kayaknya bakal lebih bisa. Oh, nanti lu denger aja podcast gue gitu kan. Tujuhnya emang kayak gitu nanti. Jadi, apa, bahan-bahan diskusi atau apa, ya kita lewat podcast aja. Jadi, gak perlu dengerin gue di kelas, presentasi ini, 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 ini. Udah, dengerin aja. Gue udah ngomong di podcast itu. Dengerin itu gitu kan. Enak kan? Ternyata hidup sederhana ya? Iya, makanya. Jadi, sebelum itu ya, sebenarnya zaman sekarang seperti itu sih. Orang, kan, ya HP lebih dekat lah dengan kita gitu kan. Gak bisa jauh-jauh tuh. Kalau enggak ya, kayak ada sesuatu yang kurang kan. gitu. Ya mungkin, gak tau kalau di Alor, gimana tuh? Kenapa? Perhapean, kalau kayaknya, kalau Alexa kerja, bawa HP mulu ya. Karena bakal dikontak, apa gitu ya. Pasti sih, sampai, gak sampai 24 jam, tapi cukup intensi. ini sebenarnya kendalanya jaringan sih. Kadang-kadang naik turun, kayak gitu. Tapi, per 2017 waktu saya masuk ke Alor, itu udah bagus sih Bang. Jaringan lebih dekat. Karena dipaksa oleh pemerintah tuh. Jadi pembangunan memang udah sampai ke daerah-daerah peluk-peluk kecil. Cuma dia bati-bati. Cuma dia bati-bati. Kalau Telkomsel ini dimana, kalau XL itu daerah mana, kalau Mentari, apa, Indosat dimana gitu. Iya. Biasanya gitu. Tapi tetap indominasi Telkomsel sih. Iya, benar. Kita iklan ya. Pakainlah Telkomsel kalau mau kerja di daerah. Benar. Jadi, ya itu perlu direncanakan juga tuh. Dari mahasiswa kan jangan sampai kontak hilang gitu kan. Iya sih. Penting sih. Terus kalau di sini dunia per HP-an, orang-orang di daerah mau di desa pun minimal. Yang penting udah 3G, 4G gitu ya. Dia bisa akses informasi sebanyak apapun sih sebenarnya. Jadi begitu ini portal digital ini dibuka secara masif gitu ya. Informasi berdatangan. Nah, sekarang pintar-pintar kita untuk ngebagi kan. Ngebagi waktu kita 24 jam. Abisin waktu yang mana nih. kalian faedah atau unfaedah gitu kan. Iya, betul. Kita ini kan apa ya over information ya. Apa istilahnya. Terlalu banyak informasi. Jadi, sudah over sebenarnya. Jadi, kalau dulu kan orang yang berkuasa itu yang tahu informasi. Nah, sekarang orang yang berkuasa itu yang bisa menyaring informasi. karena semua informasi itu ada sampai over gitu. Tapi kalau kita nggak bisa nyaring, tahu yang mana yang benar, nah itu celaka. Referensinya mesti di, apa ya, kita mesti, ya kita dilatih jadi orang yang kritis gitu ya untuk cross-check ini informasinya benar. apa istilahnya. Kalau sekarang soft skill-nya itu critical thinking. Nah, gitu. Iya, Bang Begging. Makasih banyak, Bang Begging udah ngajak ngobrol. Thank you banget ya. Buat saya pengen balik ke kampus. Ayo dong. Udah bisa main ke kampus lagi. Kita ini dulu dong. Foto dulu foto. Print screen. Satu, dua, tiga. Oke. Ada suaranya. Kedengeran ya? Iya, itu pake apa Bang? Hah? Nggak, ini ya. Print screen, print screen. Print screen. Saya juga print screen Bang, tadi hanya pose. Saya print screen. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Alexa, thank you banget ya. Sukses di Alor. pesen saya, jangan lupa, sekolah, nggak kelamaan, itu empat tahun, di lapangan. Iya, Bang. Segera, apa, escape dulu, biar kamu nggak bosen juga. Dan, ya pengalaman mungkin, pengalaman teman-teman yang lain, sekolah bikin, apa, kayak semangat lagi biasanya. Jadi, refresh, dan, apa, ya, lima tahun, cukup lah, untuk, sementara, terus nanti, lanjut lagi. Yang penting sekolah. Oke, semoga dapat jalan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ya, Mbak Begin, sampai ketemu. Sehat-sehat ya. Kalau di, mintain, ngobrol-ngobrol lagi, bisa ya. Ya, siap Bang. Mbak Begin, semoga ini. Aku promosiin juga, ke teman-teman, kalau ngobrol ini, sama si, siapa, siapa. ini sudah beberapa kali, ngobrol-ngobrol, ternyata seru juga. Betul. Oke, Alexa, see you ya. Daaah.